Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar perintah CAD Perintah CAD adalah untuk membuat file dan juga untuk menampilkan isi file Disini misalkan saya berpindah ke direktori belajar linux Kemudian di lokasi belajar linux yang termasuk ke dalam bagian home Saya ingin membuat file dengan nama jeri taku Untuk membuat file jeri taku, kita menggunakan perintah CAD Kemudian kita menggunakan simbol ini Simbol ini, kemudian kita ingin men-save atau membuat filenya dengan nama jeri taku Kemudian enter Dan disini dia telah terbuat Dan disini kita mengisikan file Misalkan isi filenya adalah hello world Kemudian enter Dan juga untuk menyimpannya kita bisa menggunakan ctrl c untuk menyimpan Dan untuk melihat isi file dari jeri taku Kita bisa menggunakan perintah CAD Kemudian nama filenya Enter Enter otomatis hello world Adalah isi file dari jeri taku Sehingga untuk menampilkan isi file Kita hanya perlu menggunakan CAD Dan tanpa simbol ini Kemudian langsung ke target tujuan yang ingin dilihat Yaitu ceri taku Jadi disini untuk membuat file Kita menggunakan simbol ini Dan menyimpannya dengan nama ceritaku Kemudian untuk melihat isi file Hanya mengetikan CAD Dan langsung ke target file yang ingin dilihat Oke Sekarang kita buat lagi Misalkan Disini kita buat file tersembunyi Contohnya Misalkan saya buat File dengan nama kit ignore Kemudian enter Dan disini saya ingin mengisikan Slash npm Ini cuma sebagai contoh aja Teman-teman Isi filenya adalah ini Dari Dot Git ignore Kemudian Enter Dan ctrl c Kemudian kita ketikan ls Option a Untuk melihat file tersembunyi Enter Dan disini Dot Git ignore Telah terbuat Dan untuk melihat isi file Dari dot Git ignore Kita ketikan cat Kemudian dot Git Ignore Enter Otomatis Isi file Dot Git ignore Telah Tampil Menggunakan Perintah cat Sat Tampil 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 Yang Tampil 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 Dari Tampil Tampil Terima kasih.